Kehabisan persenjataan dan alat serang pasukan IDF terpotret menggunakan Trebioshet atau alat pelontar kuno. Trebioshet ini digunakan untuk meluncurkan pembakar dan dipakai untuk menyerang wilayah Lebanon. Dari laporan, alat tersebut dibuat oleh pasukan cadangan yang bertugas di poster depan perbatasan utara. Trebioshet sendiri adalah senjata ketapel artileri yang digunakan untuk pengepungan. Senjata ini sedianya sudah tidak lagi dipakai karena merupakan senjata abad pertengahan. Penggunaannya menurun secara signifikan sekitar pertengahan abad ke-15 dengan diperkenalkannya bubuk mesiu. Tentu, senjata yang dipakai oleh kelompok Israel ini tidak membawa kemenangan sedikit pun. Pasalnya IDF harus menghadapi Hezbollah dengan serangan 250 roket ke wilayah utara Israel. Serangan ini adalah serangan roket terbesar yang ditembakkan ke wilayah Israel sejak awal konflik Israel dan Hamas. Selain itu, ini adalah pertama kalinya roket ditembakkan hingga ke wilayah selatan Tiberias. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!